Insiden akibat mengkonsumsi susu sapi kemasan bukan kali ini saja terjadi. Bahkan seorang bocah meregang nyawa. Usainya mengkonsumsi susu pasta yang dibeli eceran seharga 500 rupiah. Ya, ini maksud hati ingin sehat dengan minum susu, namun justru petaka yang didapat. Karena meminum susu kemasan yang terkontaminasi bakteri, sama saja memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Tidak hanya susu sapi kemasan, susu berbahaya yang mengacap kesehatan juga terdapat pada susu kedelai oplosan. Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Masih terngiang kesedihan keluarga saat ditinggal pergi putri tercintanya Abel Triastuti. Siswi kelas 4 SD Banyu Putih 3 Situ Bondo, Jawa Timur itu meninggal dunia usai mengkonsumsi jajanan susu coklat pasta yang dibelinya secara eceran di warung langganan dekat sekolah. Sesaat setelah mengkonsumsi jajanan kemasan sachet, korban muntah dan mulutnya mengeluarkan busa. Keluarga sempat membawa Abel ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Dokter RS Ud. Sembagus mendiagnosa Abel meninggal dunia karena keracunan jajanan susu pasta. Keluarga masih tak menyangka hidup sang bungsu berakhir akibat mengonsumsi jajanan warung. Diduga jajanan sudah kadaluarsa karena keluarga tidak menemukan adanya tanggal kadaluarsa pada kemasan. Register badan pom dan label halal juga tertera pada kemasan. Namun pemilik warung mengaku sudah sebulan ini menjual jajanan susu pasta seharga 500 rupiah ini dan tidak pernah bermasalah. Pemilik warung juga membantah telah menjual jajanan kadaluarsa. Susu pasta yang dikonsumsi Abel tercantum tanggal kadaluarsa dalam kotak karton susu yang telah ia buang. Penjual membeli jajanan ini dari distributor sebulan yang lalu. Mengonsumsi susu diyakini bisa membuat tubuh sehat dan kecerdasan meningkat. Namun tentu saja manfaat susu tidak akan didapat jika susu yang dikonsumsi ternyata mengandung racun. Ya, racun pada susu kemasan bisa jadi timbul lantaran susu basi atau telah melampaui tanggal kadaluarsa. Namun bahaya susu yang menjadi ancaman bagi kesehatan tidak hanya terdapat pada susu sapi kemasan, tapi juga susu kedelai. Di kawasan Bogor, Jawa Barat, tim liputan redaksi menemukan oknum pembuat susu kedelai bertindak curang. Menambahkan air cucian beras ke dalam susu kedelai murni agar air susu kedelai yang dihasilkan lebih banyak. Pengusahaan akal ini tidak membuat susu kedelai sendiri. Ia membeli susu kedelai dari penyuplai untuk kemudian diperbanyak dengan cara dioplos dengan air tajin. Memproduksi hingga 70 kemasan setiap harinya, suke bisa merengguk untung berlipat ganda. Praktik ini sudah dilakoninya sejak 2 tahun lalu. Bisa kita bikinnya lebih banyak. Jadi kita beli 2 ribu, bisa dapat 2 liter, 2 liter lebih. Untuk 2 liter itu kan kita bisa bagi kemasan lebih banyak. Perbandingannya, bila suke membeli 1 bungkus susu kedelai murni seharga 2 ribu rupiah dari penyuplai, maka ia hanya bisa membaginya menjadi 3 kemasan kecil susu kedelai. Tapi, bila 1 bungkus susu kedelai murni dicampur dengan 2 liter air cucian beras, suke bisa menghasilkan hingga 20 kemasan kecil susu kedelai. Air cucian beras memang tak sepenuhnya buruk bagi kesehatan. Bila beras yang digunakan berkualitas baik, maka air cucian beras pun bisa mengandung karbohidrat, vitamin B, dan gamorizano yang bagus untuk kesehatan. Namun, demi merup untung besar, beras yang digunakan tentu berkualitas rendah berharga murah. Yang jelek kalau nyuci beras dari beras yang terkontaminasi. Akibatnya air cucian berasnya terkontaminasi juga. Tergantung bahan berbahayanya apa. Kalau bahan berbahayanya dia pewarna, pengawet, kemungkinan merusak. Apa yang dirusak? Hati dan ginjal. Kalau terus-terusan diminum. Praktik ini jelas merupakan bentuk penipuan terhadap konsumen. Walau secara kasat mata terlihat mirip, konsumen yang jeli tahu bagaimana membedakan mana yang asli, mana susu kedelai tak murni. Maka, lebih telitilah sebelum minum susu kedelai yang banyak dijual di pasaran. Sedikit saja abai, tubuh bisa menjadi sasaran ancaman zat berbahaya yang terkandung dalam susu kedelai Oplos. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!